Pak, Pak, pergauli istrimu dengan baik-baik ucapan ataupun perbuatan, nah kita lihat Istri kita makhluk yang bernama wanita, wanita bukan? Ini wanita makhluk yang perasaannya lembut, hatinya halus Lu gak boleh dibelain dikit nih orang perempuan nih Wanita itu lebih terasa digampar pakai ucapan ketimbang pakai tangan Kalau ditampar dia pakai tangan, 1-2 jam sakitnya hilang, nangisnya berhenti Tapi kalau ditampar dia pakai ucapan suami yang menyakitkan, boleh jadi sampai mati dia bakalan ingat omongan nyakitin dari mulut kita Udah diam aja dulu, diam Karena itu wanita makhluk yang perasaannya lembut, hatinya halus Nih, nih yang hadir nih, kebanyakan makhluk halus semua ini Saya katakan tadi contoh dan teladan kita umat Islam nih, baginda Nabi Besar Muhammad SAW Adalah Anas bin Malik Adalah Anas bin Malik Sahabat baginda Nabi menceritakan tentang rumah tangga Rasulullah SAW Kata Anas bin Malik Bertahun-tahun saya mengabdi di rumah tangga baginda Nabi Saya belum pernah Nabi ngomong kasar sama bininya Mirip suami peninggilan ini Bertahun-tahun saya mengabdi di rumah tangga Nabi Nabi belum pernah bentak bininya Allahumma salli wa sallimu barik alih Sejarah itu mencatat Nabi kalau manggil istrinya Kalimatnya lembut Apa yang disampaikan Habib Yes Benar itu fakta Teladan kita Rasulullah SAW Beliau kalau manggil istrinya luar biasa Ya Humayro Hai yang kemerah-merahan Apa sebab? Bebe Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan Nabi kalau manggil lembut Ya Humayro Hai yang kemerah-merahan Bahasa anak sekarangnya ada apa Beb? Pak Pak Nah ini lagi-lagi nih Nabi nyontohin kita nih Beliau suami Kita suami Manggil istri lembut Panggilan itu kelihatannya sepele Emang Tapi ternyata dapat membangkitkan Keharmonisan dalam rumah tangga Maaf dah Kita ini apalagi betawi peninggilan Abong-abong Abong-abong arti orang sini Abong-abong Mentang-mentang berumah tangga Udah belasan tahun Manggil bini Emang Jujur Tapi nyakitin Udah tahu Istrinya hitam Kalau manggil Buluk Sini loh Jujur Tapi nyakitin Bapak ibu Saudara-saudara Pergauli istrimu Dengan baik Baik Ucapan Ataupun Perbuatan Fa'in karih tumuhuna Kalau para suami Melihat tingkah laku istri Yang menjengkelkan Menjengkelkan tahu pak Ngeselin Ngeselin Ngarti ngeselin Nyenekin Nyenekin Apaan lagi Kalau kamu melihat tingkah laku istrimu yang menjengkelkan fa'asa antakrohusai'a Bersabar Pak Pak Begini Kalau satu saat melihat istri kita bertingkah salah Jangan langsung marah Boleh jadi istri kita bertingkah salah karena emang dia kagak tahu Maka kewajiban suami adalah mendidik istrinya supaya tahu Itu kewajiban kita para suami Didik istri Supaya dia tahu Dia bertambah ilmunya Ada teman saya yang ngomong Jik Kita kan suami Tugas utama cari nafkah Pulang ke rumah udah malam Gak ada waktu buat didik istri Nah Bagi para suami Yang gak punya waktu Untuk mendidik secara langsung istrinya Berikan izin istrinya Untuk hadir di majelis-majelis taklim Bergaul dengan para ustazah Jelas Pak Jelas Pak Diharafkan ilmunya bertambah Dia tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa yang akan datang Bu Ustadz Saya mah kalau ngijinin bini ngaji di mana-mana Kaga cuma ngijinin Saya ongkosin Ngaji di peninggilan Saya ongkosin Ngaji di Cipadu Saya ongkosin Ngaji di Pondok Aren Saya ongkosin Cuma yang saya kagak sanggup Ustadz Seragamnya Ayo loh Ngaku loh Ngaku loh Ngaku loh Ngaku loh